Intro Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Ayu Kita semua disini adalah kader-kader penerus bangsa kita Teman-teman, seperti yang kita ketahui Banyak saat ini penerus-penerus bangsa yang mulai jauh daripada agama Akibatnya mereka banyak yang menyelewengkan jabatannya Seperti yang sering kita dengar Ada pejabat-pejabat yang mengambil uang-uang rakyat Mengambil hak-hak rakyat yang seharusnya tidak boleh dilakukan Maka dari itu kita sebagai kader-kader penerus bangsa kita Apalagi kita di dalam boarding school Dimana Islam mengatur untuk membagi rata harta siapapun Maka dari itu marilah kita dengarkan materi yang insya Allah akan disampaikan Oleh tokoh yang luar biasa hebat Tokoh yang terkenal di masyarakat Marilah kita sambut Bapak Dr. Mardhani Ali Sera Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Siapa yang sering dengar namanya Rocky Gerung? Rocky Gerung itu ada yang menyebut profesor, ada yang kesana kemari cara berpikirnya, kadang dikritik, kadang dihujat, tapi juga dirindukan. Kalau dulu ada acara ILC, Indonesia Lawyers Club, ada istilah not Rocky, not party katanya. Nah ternyata beliau itu di dalam berdiskusi dan lain sebagainya dengan pemimpin salah satu contoh pemimpin bangsa yang di samping kita. Yang tadi sudah dikenalkan sama Kak Davan, namanya siapa? Bapak? Mardani Alisera. Beliau ini sahabatnya Sidul anak sekolahan karena asli orang Betawi Pak Mardani. Nah anak-anakku menjadi seorang pemimpin seperti yang sering disampaikan oleh Musrif, kalian, oleh Bapak Ibu Guru, itu adalah cirinya dia bisa bertanya. Cirinya orangnya penasaran. Dan yang terpenting adalah semua yang ditanyakan itu difikirkan. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kiat-kiat menjadi pemimpin apalagi seorang pemimpin yang terus nanti menjadi seorang yang kita rindukan. Kita mendapat syafaatnya siapa beliau? Nabi Allah Muhammad SAW, beliau punya pemimpin dan beliau punya mujijat. Apa mujijatnya? Al-Quran. Tadi malam nujulul Al-Quran, malam turunnya Al-Quran, dan Al-Quran terus kita pegang sampai akhir jaman. Nanti di akhir jaman jumlah manusia itu miliaran. Dari yang pertama kali Allah ciptakan sampai mungkin yang begitu lahir langsung kiamat, Wallahu'alam kita gak tahu. Pada saat sahabat Rasulullah bertanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah nanti jumlah manusia itu akan banyak sekali miliaran. Bagaimana cara engkau mengenal beliau? Cara engkau mengenal umatnya? Rasulullah pakai perumpamaannya begini. Saat itu kuda-kuda perang itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau saya atau ditanya, wahai sahabat Rasulullah, Kalau kamu punya kuda yang cirinya di kepalanya ada warna putih dan di kakinya ada warna putih, Walaupun kuda itu banyak, kamu tetap bisa mengenal atau tidak? Oh bisa Rasulullah, apalagi itu adalah kuda perang saya. Jadi kata Rasulullah, Umatku itu nanti akan dikenal. Kenapa? Karena dia punya sinar di wajahnya, Di tangannya, Dan di kakinya. Dari mana sinar itu ada? Karena setiap hari kita mau sholat akan berwudu. Kita hari ini akan belajar, Kasih aplaus sekali lagi untuk Pak Mardhani Ali Serah. Saya izin buka masker ya. Saya izin diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Adik-adikku, anak-anakku semua, Apa kabar? Baik. Ada yang kenal Elon Musk? Oke. Bisa sebutkan prestasi Elon Musk? Sekarang jadi orang terkaya di dunia. Apa produk terkenalnya Elon Musk? Tesla. Tesla. Jadi, Kalau kita lihat Elon Musk, Tesla itu cuma salah satu. Belakangan ada produk Elon Musk lain, Yang itu jadi buah bibir. Ada yang tahu? SpaceX. Tepuk tangan buat insan mandiri luar biasa. Sayang-sayang gak bawa door price ini. Kapan waktu saya bawain? Undang lagi ya. Jadi Elon Musk ini luar biasa. Dia belajar internet dari A sampai Z. Dia tahu tentang internet, Keluarlah produk namanya PayPal. PayPal itu alat pembayaran online. Seperti sekarang GoPay, OVO, yang gitu-gitu. Tapi PayPal itu internasional. Selesai dia belajar komputer. Dia belajar komputer, dia belajar energi. Yang bikin dia tertarik, mobil listrik. Dari A sampai Z, dia bongkar semua. Mobil listrik yang selama ini, Itu desainnya biasa. Tapi di tangannya Elon Musk, Mobil listrik itu ada yang lihat gak? Yang pintunya itu kayak elang gitu. Eagle gitu loh. Jadi bukan dibawa ke samping, Tapi naik ke atas gitu loh. Naik ke atas. Toyota 100 tahun usianya. Tesla 10 tahun. Tapi sekarang Toyota sudah di kalahkan oleh Tesla. Problem besar mobil listrik itu urusan baterai. Dipelajari dari awal sampai akhir sama Elon Musk, Jadilah baterainya Tesla di antara yang terbaik. Jadi dia belajar energi, Ada produknya, mobil Tesla. Ada lagi yang dipelajari, Angkasa luar. Mimpi dia, ada yang tahu mimpi dia? Mimpi dia bikin perumahan di planet Mars. Dipelajari dapet perusahaan SpaceX. SpaceX itu kayak kalau di kita kan ada Transjakarta ya. Tahu gak Transjakarta? Memindahkan orang. Tapi itu dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Kalau SpaceX memindahkan orang dan barang dari bumi ke luar angkasa. Termasuk yang paling utama mereka pengen bikin koloni manusia di planet Mars. Jadi ada satu ciri dari Elon Musk. Ketika dia belajar, dia belajar dari keseluruhan. Namanya pohon ilmu pengetahuan dipelajari seluruhnya. Akarnya dipelajari, batangnya dipelajari, dahannya dipelajari, rantingnya dipelajari, daunnya dipelajari, buahnya dipelajari. Jadi karena belajar keseluruhan, produknya ada. Rata-rata kita belajarnya rantingnya saja. Jadi kita ngumpulin ranting banyak. Tapi ada produknya gak nih? Gak ada. Karena tidak ada akarnya, tidak ada batangnya. Dan tahukah perhatian Islam kepada pohon pengetahuan? Ayat yang pertama kali turun, apa bunyinya? Ikro. Apa artinya? Bacalah. Nanti kalau diajarin Ustaz, dia fiilnya, fiil mudori, fiil amar. Fiil apa? Fiil amar. Perintah. Bacalah. Ikro. Bismirob. Bikaladi. Kholak. Ada yang sudah hafal Jus Ama. Jus 30. Salah satu ciri yang ada di Jus 30, Jus Ama itu mayoritasnya saat itu makiyah. Turunnya periode Mekah. Banyak sekali surat-surat Jus Ama, Jus 30, yang dimulakan dengan pertanyaan. Aro'ay taladhi yukad dibubiddin. Itu pertanyaan tidak? Apa artinya? Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Alam tarokai fafa bi'as habil fil. Ini tentang alfil. Itu pertanyaan tidak? Tidakkah kalian lihat? Hal atakah hadithul koshiyah. Nanti kalau dilihat banyak sekali surat-surat Jus Ama, Jus 30, yang dimulakan dengan pertanyaan. Sebabnya apa? Karena Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ulang. Sebabnya apa? Karena Islam sangat menghargai pengetahuan. Bahkan nanti kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 260, nanti lihat ya. Ini cerita tentang dialog Nabi Ibrahim sama Allah SWT. Jadi Nabi Ibrahim itu nanya sama Allah, ya Rabbi, ya Allah bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Ini bertanya enggak? Jadi Ustadz bilang harus banyak bertanya. Dan pertanyaan itu ada dua, ada what tapi ada why. Mana lebih baik pertanyaan what sama why? Why? Karena kalau why itu lebih dalam. Kenapa? Jadi di ayat ini Nabi Ibrahim tanya sama Allah, ya Rabbi, ya Allah bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Jawaban Allah apa? Afalam tu'min, apa enggak beriman kamu nanya gitu. Tapi Nabi Ibrahim pemberani ketika Allah sudah bilang kamu enggak beriman. Nabi Ibrahim menjawabnya, Bala walakiliyat ma'inna kalbi. Tidak ya Allah, tapi biar hatiku jadi tenang. Ada yang pegang enggak suratnya? Ada yang sudah baca? Baca artinya coba, Sini Soleh. Karena ayat ini bagus sekali. Baca, baca artinya. Makasih Soleh ya. Al-Baqarah ayat 260 yang artinya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhan ku, perlihatkanlah bagaimana kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, Belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia Allah berfirman, Kalau begitu, ambillah empat ekor burung, Lalu cincanglah olehmu, Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah maha perkasa, maha bijaksana. Kasih, kasih bang. Sesudah Nabi Ibrahim bilang, Biar hati tenang, apa perintah Allah? Ambil empat ekor burung, Terus cincang, Campur-campur, Tidak jelas pala siapa kaki siapa, Taruh di empat ekor bukit, Panggil, Dia akan. Seolah-olah Allah sedang mengajarkan metode ilmiah kepada Nabi Ibrahim. Adik-adik, Di pelajaran biologi itu, Ada tentang metode ilmiah. Metode itu jalan, Ilmiah itu yang berbasis ilmu. Jadi, Pak Mardani, Waktu SMP kelas 1 diajarin gini, Dulu masih, Ini budi kita, Ini budi. Jadi budi, Itu tinggal di desa. Budi itu bingung. Nah ini pertanyaan bagus. Ada dua pohon pisang, Satu tumbuh di samping kandang kambing, Satu lagi tumbuh di pematang sawah. Tapi dua-dua pisang ini, Tumbuhnya beda. Yang tumbuh di samping kandang kambing, Itu besar, Cepat berbuah. Yang tumbuh di pematang sawah, Kecil dan tidak berbuah. Budi anak pandai. Ketika budi berpikir, Yang ada dalam pikiran budi apa? Ayo, Tadi dua pertanyaan. Kenapa? Anak-anakku, Kalau kita lihat sesuatu, Langsung. Misal gini, Pak Mardani juga punya sekolah, Namanya Mardani Leadership School. Projectnya itu, Yelesaikan masalah di lapangan. Jadi di satu kasus, Ada masalah gini, Di kamarnya anak-anak, Banyak semut. Jadi dia ngambil project, Pak, Saya punya project, Kenapa banyak semut di kamar? Boleh, Akhirnya dibuat riset, Kenapa banyak semut? Semut itu aktifnya hari apa saja, Jam berapa saja, Apa yang menyebabkan semutnya banyak, Dimana sarangnya? Dari pertanyaan itu, Kita bisa menyelesaikan satu masalah, Ternyata problemnya, Ternyata problemnya karena, Ada tempat sampah, Dekat dengan kamar, Di tempat sampah itu, Suka ditaruh, Bekas sapu-sapu, Bekas sapu-sapu itu banyak sisa-sisa, Makanan, Solusinya, Pindahkan tempat sampahnya, Tidak dekat dengan kamar, Selesai? Selesai. Nah jadi, Ada pertanyaan, Budi ini nanya, Kenapa pohon pisang yang di pinggir, Apa tadi? Kandang kambing, Lebih subur ketimbang pisang yang di, Matang sawah. Nah Budi melakukan eksperimen, Yang pertama dibawa kambingnya, Dideketin ke pohon pisang yang dekat, Pematang sawah. Ternyata tidak berubah, Tetap yang subur, Yang sini, Yang ini tidak subur. Dibikinin kandangnya, Tidak berubah juga. Apa kata Budi? Ada yang tahu? Kotoran K, Baudi bilang, Apa karena kotor? Budi tidak tahu juga, Apa karena kotoran kali, Diambil kotorannya pakai, Tarung tangan tentu, Ditaruh di situ. Ternyata ketika kotorannya ditaruh, Yang terjadi apa? Subur. Nah Budi jadi tahu, Ternyata yang membuat subur, Bukan kandangnya, Bukan kambingnya, Tetapi, Kotoran kandang, Kotoran kambing, Ternyata berfungsi sebagai, Pupuk kandang kita sebutnya. Itu namanya metode ilmiah. Nah Allah mengajarkan Nabi Ibrahim, Kayak tadi begitu. Anak-anakku, Bagina Nabi, Sangat menghargai tidak, Fikiran para sahabatnya. Ada yang bisa kasih contoh? Bapaknya kasih contoh satu ya. Ketika, Madinah dikepung, Oleh pasukan Ahzab, Nabi rapat dengan sahabat. Gimana cara menghadapi? Kita cuma 3 ribu, Mereka 30 ribu. Mereka lengkap kesenjataan. Ternyata ada satu usul bagus, Dari seorang sahabat, Namanya Salman Al-Farisi. Ada yang tahu usulnya apa? Bikin parit. Paritnya itu, Panjangnya hampir 7 meter, Jadi kalau kuda loncat juga, Nggak bisa, Nggak bisa ngelompat. Kalau cuma 2 meter, 3 meter, Dilompati kuda. Ini 7 meter, Kuda kalau lompat, Dikasih. Sekeliling Madinah, Yang datar-datar, Dibikin parit. Ketika, Urais datang, Mau nyerbu, Mentok dia. Siapa yang punya ide? Salman Al-Farisi, Orang Arab asli atau bukan? Dari mana? Persia. Diterima nggak sama Nabi? Diterima. Itu. Karena, Ketika bab ilmu, Nggak ada yang bisa dilawan, Kecuali ilmu berikutnya. Ini contoh nih, Pandemi kemarin, Kita kan pakai masker ya, Yang nyuruh kita pakai masker, Pemerintah apa saintis? Pemerintah tidak punya pengetahuan. Yang kemarin tuh, Kita sholat, Nggak bisa di masjid. Sholat kita jarang-jarang. Padahal, Luruskan dan rapatkan kan. Tapi, Satu waktu lockdown, Masjid ditutup. Semua dasarnya, Pemerintah atau saintis? Saintis. Pemerintah cuma ngikut saintis. Karena pemerintah akan ditolak, Kalau nggak ada. Kenapa kita ikut? Karena memang ada ilmunya. Karena pandemi kemarin, Yang ternyata dia disebut airborne, Menular melalui udara. Makanya kita harus betul-betul jaga. Anak-anakku, Seratus orang, Seribu orang, Sejuta orang, Bisa kalah dengan satu orang. Sekarang, Perusahaan paling besar di dunia, Namanya apa? Bukan Tesla. Sebagian dari kita, Ada yang punya tuh produknya. Apple. Apple itu, Valuasinya, Hampir, 4.000 triliun. Anggaran kita aja, Cuma 2.300 triliun. Se-Indonesia. Jadi demikian besar, Apple itu, Punya uang. Padahal didirikan sama siapa Apple? Steve Jobs. Lihat lagi. Salah satu yang dirujuk oleh kita, Dalam bidang pendingan, Ustadz Munif Khatib. Betul. Bukannya Ustadz Munif Khatib, Hampir sebagian besar, Masyarakat pendidikan di dunia, Itu merujuk, Kalau kualitas pendidikan, Pada satu negara kecil, Yang jumlah penduduknya, Cuma 3 juta orang. Negara mana? Finlandia. Kita berapa? 273 juta. Jadi kita lebih banyak, 270 juta. Hampir 100 kali lipat jumlah kita. Tapi, Dirujuk gak kita? Enggak. Kenapa? Mereka lebih berilmu, Ketimbang, Kita. Siapa yang lebih berilmu, Dia yang akan maju. Siapa yang lebih banyak bacanya, Dia yang akan maju ke depan. Nih, Dulu jaman, Ami Ibrahim Talib, Kita dulu punya handphone Nokia. Sekarang ada gak Nokia? Dulu penguasa handphone itu, Blackberry sama Nokia. Sekarang penguasa handphone siapa? Apple sama Samsung. Tapi kalau Apple, Samsung berhenti belajar, Berhenti buat riset, Berhenti dia memimpin pasar. Ini kayak Samsung sekarang udah ngeluarin S22. S23 udah siap produksi. S24 sudah jadi desainnya. S25 sudah ada timnya. S26 sudah dibahas. Coba kalau dilalai, Kesalip gak sama Xiaomi? Kesalip gak sama Oppo? Kesalip gak sama, Nah, pemarin aja, Handphonenya Xiaomi. Karena lebih murah, Sama aja sama Samsung gitu kan. Kenapa? Namanya persaingan. Makanya dalam bahasa Inggris ada kaedah, If you stop learning, You stop leading. Ada yang tahu artinya? Kalau kita berhenti belajar, Maka kita akan berhenti untuk memimpin. Adik-adik khusus kalian, Pak Madani pesen satu saja. Kan temanya apa? Menjadi generasi berakhlak yang meneruskan pembangunan negeri. Berilmu salah satu akhlak utama. Makanya pada apa juga keadaan bagina Nabi betul-betul menekankan, Tolabul ilmi, Faridotun, Alakuli, Muslim. Apa artinya? Menuntut ilmu itu, Wajib hukumnya. Bahkan ada ayat yang lain, Eh hadis yang lain, Tolabul ilmi walau bisin, Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi titip pesen Pak Madani nomor satu. Apa tadi? Cintai ilmu. Apa? Cintai ilmu. Diulang tuh Pak? Apa? Cintai ilmu. Tadi, Minlandia berapa juta? Tidak juta. Kita? Menang mana? Kita ngerujuk Minland. Karena apa? Mereka lebih berilmu. Jadi kata kunci yang Pak Madani ingin tekan sekarang adalah cinta ilmu. Sekarang berikutnya, Gimana caranya biar kita berilmu? Belajar. Cara belajar dulu sama sekarang beda enggak? Dulu kita pakai pad, sekarang pakai iPad gitu kan. Sama-sama. Tapi beda enggak? Beda sekali. Tapi ada satu yang sama. Mau dulu, mau sekarang. Ilmu itu jendelanya, pintunya dengan membaca. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. Ada yang punya target membaca? Salah satu murid Pak Madani, targetnya 20 buku satu tahun selesai, diringkas, dijelaskan. Tapi Pak Madani lihat di Youtube, ada Jet Seti namanya. How to read a book a day in a year. Gimana cara baca buku, satu hari satu buku selama setahun. Setahun berapa hari? 365 hari. Jadi dia baca buku berapa hari? Eh berapa banyak setahun? 365, Pak Madani pengen tahu gimana sih caranya. Ternyata dijelaskan mudah sekali. Beli buku, ya beli buku itu diumpamakan seperti supermarket. Ketika ke supermarket, kita jangan tiap lorong kita penuhi. Dari awal kita udah mau baca, mau beli apa? Saya mau beli jeruk, saya mau beli kecap, saya mau beli mie sama satu beras. Kalau kita udah tahu mau belinya kemana, cepat enggak di puskesmas? Eh di pasar, sualayan. Di supermarket. Karena kita cari tempat beras, kita cari tempat kecap, kita cari tempat jeruk, kita cari tempat mie. Udah dapet tempat-tempatnya gimana? Bayar pulang. Bel, baca buku kayak gitu. Makanya kalau baca buku, lihat daftar isinya. Judulnya dulu, tertariknya kita. Kalau tertarik, lihat daftar isinya. Ada 10 bab, saya sukanya cuma 3 bab, 4 bab. Udah 3, 4 bab ini. Habis itu ringkas, dari buku ini, pelajaran yang saya dapat apa? Siap, baca buku? Oke, yang pertama apa tadi? Cinta ilmu. Yang kedua apa tadi? Baca buku. Ulang. Yang pertama apa tadi? Cinta ilmu. Yang kedua apa? Baca buku. Nah, yang ketiga. Dengarkan, ini kata mutiara yang bagus. Tahu cara belajar paling baik? Apakah cara belajar paling baik itu? Rangkum. Yang lain? Menulis. Dengarkan. Cara belajar paling baik dengan mengajar. Ini tadi udah baca buku ya? Udah kan? Kita kumpulin teman-teman. Teman-teman, saya udah ringkas buku ini. Saya mau kasih kamu isi buku ini. Duduk di sini. Buku ini tentang ini. Isinya ada lima poin. Poin pertama, poin tiga, poin tiga, poin empat, poin lima. Ada pertanyaan? Selesai. Ketika kita sudah ngajarin orang, ingat enggak? Pasti ingat. Karena itu cara belajar paling baik dengan mengajarkannya. Nanti coba dicek. Apalagi kalau kita ngajarin satu ilmu, wah itu pahalanya sampai akhirat nanti. Oke. Poin satu apa tadi? Cinta ilmu. Poin dua? Baca buku. Poin tiga? Mengajarkan. Tepuk tangan buat insan mandiri. Luar biasa ini. Dah. Hari ini, Pak Mardani tiga aja tadi. Ulang. Nomor satu apa? Cinta ilmu. Nomor dua? Baca buku. Nomor tiga? Mengajarkannya. Siap mempraktekkannya? Siap. Siap. Betul siap? Siap. Oke. Pak Mardani kasih waktu dua menit. Coba pikir buku apa yang mau dibaca setelah ini. Ayo, dua menit. Pak Mardani hitung ya. Nanti saya minta Ustaz menunjuk dua nama, Ustaz. Yang ditunjuk harus nyebut bukunya. Satu SMP, satu SMA. Ayo, dua menit. Baru, tiga puluh detik. Masih sembilan puluh. Boleh? Boleh, piksi. Bukunya buku apa aja? Pak Mardani waktu kecil, bacanya Kofing Ho. Cerita Cina. Kalau kakak perguruan, suheng. Adik perguruan, sute. Kalau guru, suhu. Kalau kakak guru, sucow. Wah, Pak Mardani hafal tuh. Rumus. Pendekar Supersakti, Sumahan. Anak kesumakian, semakian bu, semakian lo. Wah, banyak lagi. Sampai sekarang masih hafal. Jadi, fiksi boleh. Satu menit lagi. Buku apa yang mau dibaca? Tolong yang tidak ditanya, tetap menanamkan. Saya mau baca buku ini. Karena buku itu jendela dunia. Semua orang pandai suka baca. Semua orang pandai. Karena amalan kita tergantung pikiran kita. Pikiran kita tergantung bacaan kita. 30 detik lagi. Siapa bantu dong? Biar dikasih yang baca. Sat, hidupin. Bukunya apa? Oke, Sat. Anak SMP dulu, Sat. Tunjuk. SMP ini yang kalau dia berhasil menurunkan satu kilo berat badannya, dia dapat reward dari Pak Iksan. Namanya juga Iksan. Silahkan Iksan. Boleh maju Iksan, boleh maju. Kita lihat, Iksan baca bukunya apa? Iksan. Assalamualaikum, saya abisnya akan membaca buku. Saya akan membaca buku tentang coding. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gini, ini Iksan bagus sekali. Anak-anakku sekalian, tiap zaman itu ada ilmu favorit dan paling mumpuni. Yang biasanya para nabi dan para rasul dibekali dengan ilmu dan keterampilan ini. Zaman Nabi Musa, keterampilan atau ilmu apa yang paling diminati dan paling wasai? Sihir. Makanya mujizat Nabi Musa adalah tentang sihir. Zaman Nabi Isa, ilmu apa yang paling mumpuni? Nabi Isa alaih salam. Pengobatan. Medik. Karena itu salah satu mujizat Nabi Isa apa? Bukan cuma menyembuhkan orang sakit, bahkan dengan izin Allah tentu. Dapat menghidupkan orang yang mati. karena keterampilannya. Zaman sekarang, salah satu ilmu paling mumpuni adalah ilmu tentang internet atau IT. Dan salah satu intinya internet atau IT adalah tentang coding. Tepuk tangan buat Iksan. Bagus sekali. Keren ini. Insan mandiri keren. Kita teruskan Zat. Selanjutnya, Ketua OSIS. Jadi, beberapa waktu yang lalu, beliau ini yang akan termasuk mengatur kita semua Pak Mardani. Ketua OSIS silahkan, Kak Rangga. Kebetulan postur tubuhnya hampir sama-sama. Tapi Kak Rangga lebih suka olahraga ini ya. Selamat datang Pak Fikri bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku yang ingin saya baca itu tentang Atlas Wali Songo. Tentang? Atlas Wali Songo. Atlas Wali Songo. Tepuk tangan buat Rangga. Pertanyaannya, kenapa buku Atlas Wali Songo Rangga? karena di Indonesia ini terlalu banyak sejarah yang sudah dihilangkan dan saya ingin membuktikan bahwasannya di suatu saat nanti Islam itu tuh sebenarnya lebih hebat dari yang sekarang dan juga saya ingin membuktikan bahwasannya jadi saya udah sempat baca bukunya dan di dalam buku itu tuh ini dikarang oleh penulis dari Jawa Tengah jadi dia tuh menuliskan bahwasannya Islam itu tuh masuk lebih dulu sebelum zaman kerajaan jadi kalau di dalam sejarah itu dicatat 15 Masehi dan sebenarnya Islam itu tuh masuk ke dalam Indonesia di 12 Masehi jadi saya ingin membuktikan bahwasannya Islam itu jauh lebih maju daripada sekarang dulunya tepuk tangan buat Rangga makasih Bang saya komen tentang Atlas Wali Songo kita bersyukur mayoritas penduduk Indonesia agamanya Islam tapi ada yang berpikir gak gimana caranya Islam kan jauh ya dari Arab Saudi sebelum agama Islam sudah ada agama apa disini ada Hindu ada Buddha ada Sriwijaya ada Majapahit Sriwijaya Buddha Majapahit Hindu tapi dalam waktu singkat mayoritasnya berubah berubah menjadi beragama Islam tau tokohnya siapa tepuk tangan buat Rangga jadi jadi anak-anakku sekalian belajar sejarah itu penting sekali bukan untuk tahu siapa melakukan apa dimana kapan bukan tapi lebih kepada mengambil pelajaran kemudian kita bisa terapkannya ke masa kini dan ke masa yang akan datang salah satu sejarawan yang menjadi favorit pamardhani terkenal sekali belakangnya namanya Harari ada yang tahu depannya kalau ada dan suka baca buku baca bukunya buku yang pertama Homo Sapiens itu tentang sejarah hidup manusia dari awal sampai hari ini yang kedua Homo Deus tentang sejarah manusia dari sekarang sampai yang akan datang yang ketiga judulnya 21 lesson for the 21 century 20 pelajaran untuk abad ke-21 pelajaran untuk abad ke-21 namanya Noval Iwah Harari terkenal sekali bukunya diterbitkan sudah diterjemahkan ke-65 bahasa nanti kalau ke Gramedia pasti Noval Iwah Harari itu ada memang sayangnya orang Yahudi tinggalnya di Israel tapi ilmuwan kita lihat ilmunya gitu karena kalau buat ilmu belajar dari mana saja tinggal kita lihat dia kalau lihat di Youtube memang harus bisa bahasa Inggris karena dia bicara bahasa Inggris itu dia menerjemahkan contohnya gini ke depan ada satu tadi yang Ihsan ada satu teknologi tentang hacking your body hack itu apa meretas meretas diri kalian gini sekarang nih saya pakai jamnya bukan jam ada yang jamnya jam digital yang ada di ke depan infotech info informasi dan teknologi dengan biotek bioteknologi itu bersatu jadi tinggal ditaruh aja chip sudah ketahuan chipnya sudah ada pancaran sinar frekuensinya jadi dimanapun kita koneksi sama BTS kayak handphone kita tekanan darahnya Pak Ami Ibrahim kemudian denyut nadinya macem-macem sudah ketahuan jadi setiap kita termonitor internet of thing kalau bahasa ustadz nah sebelumnya kata Sinoval Yuhariri kita ini sekarang itu sebenarnya sudah diarahkan sama google teman-teman kalau mau pergi kemana lihatnya ke google map kalau mau nonton apa lihatnya ke Netflix katanya kalau mau beli apa lihatnya ke Amazon saya buka detikom Ami Ibrahim buka detikom kalau saya di google nya lagi suka sepeda maka iklan di detikom saya iklan tentang sepeda tapi Ami Farid sukanya tanaman Ami Ibrahim sukanya tanaman iklan di detikom yang dibuka Ami Ibrahim isinya tentang tanaman ustad mungkin sukanya tentang sepatu iklannya sepatu setiap kita beda tapi itu masih di luar tapi kalau sudah hack your body sudah bisa denyut nadi kita pikiran kita bahasanya mau belajar kolet kampus mana mau nikah dengan siapa sukanya kepada siapa itu bisa dipetakan bahkan kata Sinoval Yuhariri kalau kita sudah posting di sosial media 10 foto maka Facebook lebih kenal kalian ketimbang temen kerja kerja kalian kalau kita sudah posting 50 lebih foto di Sokmed Facebook katakan maka Facebook lebih kenal kita ketimbang istri atau anak kita sekalian karena dia lebih tahu nih postingan Pak Mardani sukanya pantai postingan Pak Mardani sukanya kacamata postingan Pak Mardani sukanya lagi olahraga berarti Mardani itu orangnya dari data-data yang ada ketemu dipikirkan orangnya kayak gimana orang kayak gini cocoknya iklannya apa masukin produk apa akhirnya pikiran kita dikontrol sama mereka bahkan kalau si Sinoval Yuhariri dengan alat canggih kecil tadi dia cerita Kim Jong Un siapa Kim Jong Un Presiden Korea Utara itu kan di Korea Utara kalau Presiden kita Presiden cerama kita gak tepuk tangan di penjara semua tepuk tangan tetapi hatinya sebetulnya nolak itu ketahuan tuh wah si Bulan nolak nolak masuk ke camp konsentrasi gitu karena bisa hack your body lebih dalam dari itu lagi bahkan sekarang ini sudah ketahuan bikin robot yang persis sama seperti manusia tinggal gak punya perasaan aja bahkan ada satu ilmu tentang DNA udah deket ya 5 menit lagi tubuh kita tuh ada DNA nya nanti ada mapping your DNA kita di mapping DNA kita tuh ada satu artis terkenal namanya Angelina Jolie ada yang sufi disini suka film Angelina Jolie terkenal tuh pemain film tahun 2013 dia mengangkat buah dadanya karena dia takut akan kena kanker payudara padahal semua tes apapun dia tidak ada kanker payudaranya tetapi hasil mapping DNA nya orang dengan DNA seperti ini 73% akan kena kanker payudara ibunya kena bibinya kena kalau diurut lagi kena pada kena semua jadi belum dapat penyakit tapi sudah di mapping DNA nya sudah ketahuan kena penyakit akhirnya dia angkat buah dadanya dia pakai buah dada implant buah dada buatan gitu itu ke depan teknologi kita kian tidak terpikirkan makanya kalau dulu orang bisa memprediksi 50 tahun lagi akan terjadi apa sekarang 10 tahun 5 tahun ke depan gak ada yang bisa memprediksi covid-19 ini gak ada yang bisa memprediksi cara memprediksinya kita tekuni tiga hal tadi apa yang pertama gak kedengeran apa yang pertama salah pak yang pertama cinta ilmu yang kedua suka baca buku yang ketiga mengajarkan pakai gerakan pakai gerakan nah ustad nanti yang terusin dari saya cukup sekian supaya kita ingat kan tiga hal ini keren kan tadi luar biasa yang disampaikan yuk yang pertama cinta ilmu oke yuk satu yang kedua kalau baca pakai apa ya yang kedua baca yang ketiga ayo dari mulut dikeluarkan gitu mengajarkan yuk siap ya yuk satu diikutin semua diikutin semua ya ini ilmu luar biasa ini siap satu dua tiga ya oke bahagia sekali hari ini saya dapat bersilaturahim di samping masjid silaturahim di jalan silaturahim di sekolah insan mandiri mudah-mudahan ke depannya Allah hadirkan ada presiden dari sekolah insan mandiri amin ada menteri dan gubernur dari insan mandiri amin dan umat islam menjadi negeri yang baldatun toy batun warabun gofur yang benar datang dari Allah yang salah datang dari saya saya beristikbah dan mohon maaf adhanallah wa'iyakum ajmain wa'allal muwafiq ila komitorik wa'ala akuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Pak Mardani yang telah menyampaikan materinya karena melihat waktu sebentar lagi akan memasuki waktu berbuka maka untuk Pak Mardani bisa untuk memimpin doa bersama untuk kita semua ini enggak kenapa biar berkah kita mulakan doa dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Wayaqadiyal hajad Rabbana dhulamna anfusana Wa illam takfirlana Wa tarhamna lana kunnanna minal khosirin Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata a'yun Waja'alna lilmuttaqina imama Rabbana walikwanina Alladzina sabakuna biliman Wala taj'al fiqlubina gilla Lilladzina amanu Rabbana Inna karaufur rahim Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Subhana rabbika rabbil a'izzati Amma yasifun Wa salamun alal mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Baik kita berikan sekali lagi aplaus Kepada Bapak Mardani Alhamdulillah kita telah sampai di akhir acara kita pada sore hari ini Semoga dari awal sampai akhir kita semua diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat Dan juga ilmu-ilmu yang dapat berguna untuk masyarakat banyaknya Dan juga kita dapat menjadi penerus bangsa kita Amin amin ya Rabbil alamin Marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada sore hari ini Dengan bersama-sama membaca Hamdallah Alhamdulillah Saya selaku MC yang bertugas pada sore hari ini Mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua Serta kehadiran Bapak Mardani Yang telah berkenan untuk mengisi materi pada sore hari ini Kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kesalahan datang dari diri saya pribadi Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!